Pemeriksaan Neurologis Pasien Koma Pemeriksaan Neurologis Pasien Koma Pertama adalah status mental Status mental itu yang penting kita periksa Yang utamanya itu adalah GCS dan orientasi Oke Gimana cara ngecek GCS? Harusnya kita semua udah tau ya GCS Kemudian orientasi Orientasi adalah orientasi waktu Orientasi tempat Dan orientasi orang Kita masuk ke elemen yang pertama Yaitu mental status ya Mental status yang tadi aku bilang Yaitu yang penting adalah GCS dan orientasi Pemeriksaan Neurologis ini merupakan pemeriksaan sekunder ya Jadi kalau misalnya ada pasien UGD datang Itu tetap kita primary surveynya kita sesuaikan dengan ATLS ya Pemeriksaan Survei kita harus cek Airway, Breathing, Circulation Kalau kita sudah yakin itu semua aman Baru kita cek Pemeriksaan Neurologis Yaitu pemeriksaan sekunder ya Yang pertama adalah mental status Mental status ini kita cek level of alertnessnya Atau tingkat kewaspadaan dari pasien Lalu kita cek juga Respon terhadap stimulus Stimulus tertentu ya Yaitu ini mengarah ke GCS sih sebenarnya Di sumber yang aku pakai Itu disebutkan kita harus menuliskan sebenarnya Kita harus menuliskan secara spesifik Apa yang dilakukan oleh pasien Misalnya contoh Pasien membuka mata dan mengarah ke suara Tetapi tidak mengikuti komando atau instruksi verbal Nah ini tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita evaluasi Misalnya evaluasi berkala Kita bisa lihat apakah pasiennya ini mengalami kenaikan Atau penurunan dari level kesadarannya Atau level kewaspadannya dia Oke Untuk mental status yang kita harus hati-hati juga Itu adalah ada beberapa kondisi yang mimik Atau yang mirip-mirip dengan Gangguan kesadaran Atau koma Contohnya yang pertama adalah Akinetik mutisem Ini pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan Dari lobus frontal Lobus frontal disini Itu fungsinya adalah untuk Inisiasi dari gerakan Inisiasi dari gerakan Inisiasi dari motivasi Dan pokoknya semua segala satu yang kita ingin lakukan Itu kita berawal dari lobus frontal Jadi pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan lobus frontal Dia terjadi suatu mutisem Jadi orangnya itu diem Dia tidak gerak Dia tidak ngomong Nah itu namanya akinetik mutisem Ya tapi pasiennya bukan koma Jadi memang ada penyebab lain yang disebabkan pasien ini Mengalami akinetik mutisem Yang kedua adalah katatonia Ya katatonia kalau kita ingat di psikiatri Pada pasien-pasien skizofrenia Biasanya itu ada suatu penurunan dari motivasi juga Ya penurunan dari motivasi dan will Atau keinginan untuk melakukan sesuatu Yang disebut katatonia Ya tapi ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh Gangguan psikiatri Jadi bukan karena penyakit lainnya Oke Yang terakhir adalah locked in syndrome Ya locked in syndrome ini pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan di batang otak Terutama di bagian yang pathway motornya lewat ya Jaras-jaras motoriknya lewat di brainstem Itu terjadi kerusakan Jadi pasiennya itu secara kesadaran dia sadar penuh ya Dia sadar penuh Dan dia bisa merasakan sensorisnya juga Tetapi dia sama sekali tidak bisa menggerakkan motoriknya dia Mungkin hanya beberapa yang digerakkan Salah satunya tuh cuma Biasa kalau nggak salah kelopak mata aja Jadi cuma bisa gerak kelopak mata aja Tapi pasiennya tidak bisa bergerak sama sekali Tapi dia Itu tadi Sensorisnya bagus dan kesadarannya juga bagus Oke Komponen pertama adalah mental status ya Lanjut ke komponen kedua Komponen kedua adalah Saraf kranialis atau kranial nerve Nah ini saraf kranialis ini kita bagi-bagi Berdasarkan saraf kranialis mana yang kita cek Kita cek biasanya dari paling atas dulu ya Dari mata Yaitu saraf 2 ya Saraf 2 Saraf kranialis 2 Kita cek dengan ophthalmoskop ya Kita cek ada nggak pasiennya tuh mengalami papil edema Papil edema itu Si papil dari matanya itu Bagian sisi-sisinya itu Tidak Tidak jelas ya Tidak jelas Karena dia mengalami edema Biasanya pada pasien-pasien yang terjadi peningkatan dari Tekanan intrakranial Oke Yang kedua adalah vision Vision atau lapangan pandang Ya pada pasien-pasien yang koma Dan pasien yang tidak kooperatif Biasanya tidak bisa kita cek Cek lapang pandang yang seperti biasa ya Yang kayak kepiting-kepiting ini Nah itu biasanya nggak bisa Maka kita ceknya dengan Kita suplementasi dengan blink to threat Ya Biasanya pada normalnya itu orang Kalau misalnya kita Pemeriksa ke pasien ya Pemeriksa tangannya pemeriksa itu Kita dekatkan tiba-tiba ke orang Ke pasien Maka pasien itu akan mengalami Dia nge-blink ya Nge-blink Atau berkedip Tujuannya adalah untuk sebagai mekanisme Mekanisme Pertahanan diri ya Jadi kita lakukan Kita lakukan ancaman Dalam tanda kutip Yaitu kita Arahkan dia Kemata dia Dari 4 kuadran ya Dari Sisi lateral Sisi medial Superior dan inferior Untuk mengecek Lapang pandang dia Secara kasarnya bagaimana sih Kita suplementasi dengan Blink to threat tadi ya Lalu Saraf Ini tadi 2 ya Lalu saraf 2 dan saraf 3 ya Saraf 2 Saraf 2 ini sebagai sensoris Dan saraf 3 sebagai motorik ya Itu adalah cek pupilari respons Ya ini salah satu yang paling penting Paling penting Kita cek bagaimana pupilnya pasien ya Pupil pasien bisa menggambarkan banyak gejala Ya kita harus hafalkan dia Apalkannya gini Dengan si tabel ini ya Gangguan-gangguan Abnormalitas dari pupil pada pasien koma Biasanya pada pasien yang mengalami Gangguan toksik dan metabolik Itu dia punya pupil Normal ya Kalau misalnya ada lesi di midbrain Atau lesi di Trans-tentorial herniasi Lesi di midbrain Atau terjadi herniasi trans-tentorial Biasanya Pupil dari sisi ipsilateralnya Itu blown Ya blown itu artinya dia tuh mengalami dilatasi maksimal Jadi pupil yang besar Dan dia tidak merespon terhadap cahaya Kenapa begitu? Biasanya pada pasien Yang mengalami herniasi trans-tentorial Terjadi penekanan pada saraf 3-nya Ya Kranial nerve 3-nya tuh tertekan Sehingga dia tidak bisa mengalami konstriksi Ya karena saraf 3 ini Dia punya motorik partnya Adalah untuk melakukan konstriksi dari pupil Ya Kalau misalnya dia saraf 3-nya tertekan Terus tidak bisa kerja lagi Jadi ya Si dia punya pupil Dia punya iris Itu mengalami dilatasi dan tidak merespon Oke Lalu pada lesi di pontine Lesi di pons Itu biasanya small Responsive terhadap cahaya Bilateral Yang terakhir adalah opiat overdose Ya pada pasien-pasien pengguna Nabza Opiat terutama Dia mengeluarkan gambaran Pinpoint pupil Ini harus penting kita hafalkan Karena ini salah satu yang paling Bagaimana ya Paling Menggambarkan keadaan Kita bisa Kita bisa mengarahkan diagnosis kita Dengan mengecek pupil pasien Lalu Tadi kan mata udah ya Mata udah Dua udah Dua dan tiga udah Sekarang kita cek Masih di mata juga Tapi kita cek gerakan Matanya Yaitu Extraocular movement Ya Tiga empat enam Itu Ya Kranial nerve yang Mengatur Otot-otot ekstraocular ya Mengatur Mata kita geraknya Kemana itu Tiga empat dan enam Ya Lapan ini Si vestibulokoklear Ini nanti Juga bisa Karena mata kita itu Juga dipengaruhi oleh Keseimbangan ya Nanti kita Nanti dijelaskan Kenapa Dari dimana Sisi Si kranial nerve Lapannya itu Ikutan Oke Yang cek Kita pertama adalah Extraocular movement Ya Extraocular movement Kita cek gerakan spontan Nistakmus Discoing good juget gaze Atau Fixed deviation Sebelumnya kita perlu tahu dulu Ya Otot-otot Mata kita Itu dipersarafi oleh Kranial nerve yang mana Ya Medial rectus Itu Pokoknya tiga Si kranial nerve tiga Itu mempersarafi Medial rectus Inferior rectus Superior rectus Dan Inferior oblique Ya Sedangkan Kalau empat Itu dia superior oblique Yang enam Abducen Itu lateral rectus Oke Itu kita harus hafalin semuanya Ini Gambaran skematik ini Bukan gambaran ototnya ya Tapi gambaran gerakan Yang dihasilkan oleh otot Ya Contohnya nih Si superior oblique Si superior oblique Itu Dia ototnya itu ada di atas Ototnya itu ada di atas mata Makanya namanya superior ya Superior oblique Tapi gerakan yang dihasilkan Itu adalah Ke bawah Dan ke dalam Ke bawah dan ke dalam Dari situ Kalau kita sudah pelajari Dia punya otot Kita bisa cek Kita bisa cek Misalnya Pada pasien Yang mengalami Gangguan Persarafan Cranial nerve Tiga Misalnya di mata kanannya Dia gangguan Cranial nerve Tiga Kalau kita suruh Lihat dia ke tengah Mata kirinya normal Oke Karena tiganya kan normal Oke Tiga di mata kirinya normal Nah sedangkan tiga Cranial nerve Tiga di mata kanannya Terjadi masalah Jadi yang aktif Cuma yang Enam dan empat Sedangkan yang enam itu Fungsinya adalah untuk Matanya keluar Yang empat Itu adalah untuk Ke bawah Dan ke dalam Ya Jadi kalau misalnya yang aktif Cuma enam dan empat Jadi dia matanya akan Keluar dan ke bawah Oke Nah seperti ini Kalau misalnya Pasiennya ada Palsi pada Cranial nerve Empat ya Mata kirinya normal Kita lihat di tengah Nah kalau misalnya dia Gangguannya ada di empat Empat itu kan dia Ke bawah Dan ke dalam Ya Kalau misalnya ke bawah Dan ke dalamnya rusak Jadi dia Matanya akan Keluar dan ke atas Ya Ini palsi Cranial nerve Dari empat Lalu misalnya Palsi dari Cranial nerve Enam Ya Sama mata kanan juga Nah mata kirinya normal Kalau misalnya Enamnya rusak Berarti kan Tidak ada yang Menarik mata Ke arah luar Ya Kelateral ya Jadi Si pupil ini Akan ke arah dalam Nah Ini Palsi dari Cranial nerve Enam Pentingnya Kita mengetahui Otot ini Diperserapi oleh apa Dan bagaimana Gerakan yang Dihasilkan oleh otot tersebut Ya Selain kita cek Extraocular movementnya Kita bisa cek juga Oculosephalic reflex Ya Namanya Oculosephalic Jadi Mata dan kepala Oke Caranya bagaimana Nama lainnya adalah Dolls ice ya Dolls ice maneuver Normalnya Pada orang biasa Orang yang Sehat Itu Dolls ice itu Negatif Dolls ice itu Apa Dolls ice itu Ketika Ini kan pasien koma Anggep aku pasien koma Jadi Pasien koma Ketika aku gerakan Matanya ke Mata pasiennya Kepala pasiennya Ke kanan Maka si mata ini Akan tetap Mengarah ke depan Nah Begitupun juga Kalau misalnya Kepalanya aku geser ke kiri Matanya ini akan Mengarah tetap ke depan Atau nama lainnya adalah Si eye Move opposite to the movement Ya Matanya bergerak Berlawanan terhadap Gerakan yang kita lakukan Kepada kepala pasien Kalau kepala pasien Kita gerak ke kanan Matanya gerak ke kiri Kalau misalnya Kepalanya kita gerak ke kiri Matanya gerak ke kanan Itu namanya Dolls ice Ya Kalau misalnya kayak gitu Dolls ice nya positif Normalnya Dolls ice nya itu Adalah negatif Orang-orang normal Itu tidak ada yang Tidak ada Dolls ice ini Oke Lanjut adalah Vestibulo ocular reflex Atau namanya Caloric stimulation Nah ini komponen 8 nya disini Namanya vestibulo ocular Ya Okular ini kan dari 3, 4, 6 Vestibulonya 8 Cranial nerve 8 Cranial nerve 3 4 dan 6 Nah yang perlu kita tahu Ada suatu Singkatan ya Singkatan namanya COWS Pasti kita sudah sering dengar Namanya Cold Opposite Warm Same side Nah Artinya apa Kita langsung aja ke contoh ya Misalnya kita Misalnya kita kasih Pasien Kita irigasi ya Kita irigasi bagian telinga pasien Dengan air dingin Air dingin disini adalah Suhunya 30 derajat celsius ya Bukan air es gitu ya Tapi suhu 30 derajat celsius Kalau misalnya kita Suntikan Seperti di gambar ini Kita irigasi telinganya Di tinga kanan Kita irigasi dengan air dingin Maka Mata pasien Itu akan Mengalami Deviasi tonik Ke sisi yang dingin Ya Deviasi tonik Ke sisi yang dingin Loh Kok yang dingin Padahal kan sedangkan Mnemonik atau singkatannya Adalah COWS Cold Opposite Harusnya dia opposite dong Harusnya dia kontralateral dong Ternyata Yang COWS ini Adalah singkatan Untuk Nistakmus Fase cepatnya Ya Fase cepat Artinya apa Artinya begini Ya Ini kan kita punya mata ya Kita punya mata Lalu misalnya kita kasih Yang dingin Dingin Nah Dingin COWS Oke Dingin Nah Mata ini Dia akan mengalami Deviasi tonik Ke arah yang dingin dulu Jadi deviasi tonik Ke arah yang dingin Dan dia akan mengalami Nistakmus fase cepat Ke arah yang kontralateral Oke Jadi Misalnya Di telinga kanan Aku kasih Irigasi yang dingin Mata aku tuh akan Ke arah kanan dulu Ke arah kanan Lalu dia akan mengalami Dalam tanda kutip kejang Ya Matanya kejang ke kiri Nah Jadi Nistakmus fase cepatnya Itu sesuai Si COWS ini Cold opposite Warm same side Sedangkan deviasi toniknya Itu berkebalikan Cara ngapalinnya Sebenernya agak ribet Tapi aku biasanya Lebih ngapalinnya Ke arah deviasi toniknya aja Jadi Aku Ngapalinnya adalah Namanya manusia itu Suka minum air dingin kan Jadi Kalau misalnya dikasih air dingin Pasti mataku tuh Arahnya ke dingin dulu Arahnya ke dingin Terus nanti Mengalami Nistakmus fase cepat Ke arah yang berlawanan Begitu pun juga Sama dengan Kalau misalnya dikasih Air yang panas Misalnya air panas Air panas disini Bukan panas mendidih ya Tapi 44 derajat celcius Ya Air yang panas Maka awalnya Itu mata tuh akan mengalami Deviasi tonik Ke sisi yang berlawanan Ya Kalau misalnya dikasih Di mata kanan Maka deviasi toniknya tuh Ke kiri dulu Lalu dia akan mengalami Nistakmus fase cepat Ke sisi Ipsilateral Atau same side Terhadap yang kita Irigasi panas Gitu Makanya namanya Cold opposite Warm same side Warm hangat Same side Artinya ipsilateral Jadi nistakmus fase cepatnya Mengarah ke sisi ipsilateral Irigasi panas Begitu Semoga bisa dipahami Agak ribet memang Oke Vestibulo ocular Yang selanjutnya adalah 5 dan 7 ya 5 ini Sebagai sensoriknya Ya 7 ini sebagai motoriknya Sensorik dari wajah ya Dan kornel refleksnya Sensorik terhadap Si permukaan kornea Ya Kornel refleks ini ya Kita Torehkan Sesuatu yang Sesuatu yang lembut Di bagian kornea pasien Normalnya Dia akan mengalami Mengkedip ya Jadi sensoriknya itu 5 Lalu yang membuat Matanya berkedip itu 7 Ya Kornel refleks Lalu bisa juga Kita cek Facial asimetri Ya Misalnya pasiennya itu Tersenyum Atau pasiennya itu Menyeringai Tapi kok cuma wajah sisi kanannya aja Yang gerak Yang kirinya kok Enggak Misalnya pada pasien-pasien Bales palsi Atau pasien stroke Gitu kok Cuma sisi Satu aja yang Satu aja yang kelihatan dia Ekspresif Yang satunya kok kelihatannya Diam-diam aja Nah itu kita bisa curiga Terjadi suatu Gangguan ya Di sisi Yang tidak Yang tidak Menunjukkan ekspresi tersebut Lalu juga bisa kita cek Grimace respon Grimace itu menyeringai Ya Misalnya kita kasih sesuatu yang nyeri Terus dia tuh kayak Menyeri Tapi kok cuma satu sisi aja Gitu Nah bisa jadi ada gangguan Saraf tujuh Di sisi yang Tidak Tidak menyeringai Gitu Lalu Gag reflex ya Gag reflex ini Reflex muntah Ya 9 ini sebagai sensoriknya Si gloss of firingnya 10 Si vagus ini sebagai motoriknya Ya Caranya bagaimana Caranya adalah kita Tekan atau kita sentuh Bagian firingnya Dengan menggunakan Spatel Lalu biasanya Orang normal Kalau orang 9 dan 10 nya intak Maka dia akan muntah Dia ada refleks pengen muntah Gitu Atau misalnya pada pasien-pasien yang sudah mengalami intubasi Itu kita bisa mainin sedikit Dia punya Selang ETT Kita tarik dikit gitu Lalu dia akan berusaha untuk muntah Ya Itu berarti Saraf 9 dan 10 nya itu intak Atau normal Lalu kita cek sensorik dan motor examnya Ya Sensorik ini emang agak susah Bukan emang agak sih Memang susah Karena pada pasien koma Itu kan kita tidak bisa tanya Ibu Bapak Ini kerasan enggak Enggak kan Jadi kita cek aja motornya Kita cek motornya bagaimana Dengan kita cek Gerakan spontannya Misalnya pada pasien Dikasih Stimulus Terus dia Dia kayak mendorong Mendorong pemeriksa Berarti kan Ekstrimitas yang mendorong pemeriksa itu kan Dia masih Masih jalan gitu Masih Masih normal ya Lalu bisa juga kita cek Resting muscle tone nya Misalnya Dua tangannya itu Atau dua kakinya Kita angkat Habis itu kita Buat dia Supaya jatuh ya Kalau misalnya Dari dua tangan tersebut Ada satu yang tangannya Jatuhnya lebih cepat Terus kita pegang dia Kok rasanya enggak ada tahanan Sama sekali Nah bisa jadi Tonus ototnya itu menurun Pada pasien-pasien Misalnya pasien stroke Fasa awal Nah Atau gangguan Gangguan spinal cord Nah itu bisa jadi Ekstrimitasnya mengalami penurunan Dari Tonus otot Ya Lalu bisa juga kita cek Withdrawal pain nya Misalnya pasiennya Kita kasih nyeri Nyeri Kemudian Aduh Dia menarik gitu Sisi ekstrimitas kanannya Itu dia Withdrawal Berarti kan masih normal ya Punya ekstrimitas kanannya Nah gitu Yang terakhir adalah reflex Reflex ini kita cek Deep tendon reflex Deep tendon reflex itu ada 5 ya Yang harus kita cek Bicep Tricep Brahyo radialis Knee Atau di lutut Atau di patela Dan Di Achilles Ya Yang 5 yang kita cek ya Lalu Pelantar reflex Pelantar reflex ini adalah Babinski dan variannya Lalu yang terakhir adalah kita cek Posturing reflex nya Posturing reflex itu Pada pasien apakah dia Dekortikasi Dekortikasi itu Semua flexor nya itu Mengalami kontraksi Jadi dia Kayak seperti ini ya Lalu kalau deserebrasi Semua ekstensor dari ekstrimitasnya Itu mengalami Kontraksi Jadi dia seperti ada di gambar Ya Nih Ini Namanya Dekortikasi Yang ini adalah deserebrasi Oke Kesimpulan Jadi pada pasien Koma Atau pasien yang tidak Kooperatif Kita bisa cek Pemeriksaan neurologis Tapi pemeriksaannya memang Lebih simple Karena banyak hal yang Kita tidak bisa periksa Salah satunya adalah ini Coordination dan gait Itu kita tidak bisa periksa Karena pasiennya Ya tadi tidak kooperatif ya Yang kita bisa periksa Adalah Pertama Mental statusnya Ya Mental status itu apa Kita cek GCS Dan Orientasi dari pasien Lalu yang kedua adalah Saraf kranialis Saraf kranialis yang kita periksa Abisnya 2 2, 3 2, 3 4 5 6 7, 8 Bisa semua 9, 10 Juga bisa dengan Gag Reflex ya Ophthalmoskopi Vision Ophthalmoskopi Vision Populary Respond Extralocular Movement Vestibulocular Bisa Cornel Facial Asimetri Grimace Gag Reflex Bisa semua Lalu sensoris dan motor Sensori memang susah Tapi kalau motor Kita bisa cek Spontaneous Movement Withdrawal dari Stimulus Nyeri Atau bisa juga Yang tadi Kita cek Tonus otot pasien Terus yang terakhir adalah Reflex Reflexnya kita cek Deptenon Reflex Yaitu ada 5 tadi Bicep Tricep Prahyo Radialis Knee Sama Achilles Kita cek Plantar Response juga Yaitu Babinski Dan Varian Dan Posturing Reflex Pasiennya ada dikortikasi Atau di cerebrasi Itu aja Memang agak membingungkan Tapi Ya pelan-pelan Belajarnya ya Semoga berguna Selamat belajar Tuhan memberkati Terima kasih